Berikut adalah, Jadwal Babak 32 Besar, Badminton Asia Championships 2024, Hari Kedua. Pertandingan Babak 32 Besar Badminton Asia Championships, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh, channel Youtube, Sinpo TV. Di Babak 32 Besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain India, Kidambi Srikan. Pertandingan Ginting, merupakan match ke-8 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 4-2 untuk keunggulan Ginting. Sementara itu, Jonathan Christie, akan melawan pemain Filipina, Joel Angela Albo. Pertandingan Jonathan, merupakan match ke-11 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Di Babak 32 Besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Jepang, Natsuki Nidaera. Pertandingan Gregoria, merupakan match ke-12 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 2-0 untuk keunggulan Gregoria. Putri Kusumawardani, akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Suoyun. Pertandingan Putri Kawai, merupakan match ke-3 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 1-1. Esther Nurumitri Wardoyo, akan melawan pemain China, Wang Ziyi. Pertandingan Esther, merupakan match ke-10 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alvian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Thailand, Paranyu Kausamaang, Warapol Tongsanga. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ke-17 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah, 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Thailand, Supak Jomko, Kiti Nupong Kedren. Pertandingan Fikri Bagas, merupakan match pertama di court 2, dan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah, 4-0 untuk keunggulan Fikri Bagas. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Korea, Kim Yang Hyuk, Wang Chan. Pertandingan Leo Daniel, merupakan match ke-5 di court 3, dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah, 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiyarto, akan melawan wakil China, Chen Kingchen, Jia Yivan. Pertandingan Lani Ripka, merupakan match ke-2 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 0-1 untuk keunggulan Chen Kingchen, Jia Yivan. Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesha Ross, akan melawan wakil Hong Kong, Yang Ngating, Yang Pui Lam. Pertandingan Melisa Rahel, merupakan match ke-7 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 0-1 untuk keunggulan Yang Ngating, Yang Pui Lam. Di babak 32 besar ganda campuran, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan pasangan Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Pertandingan Adnan Nita, merupakan match ke-12 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-1 untuk keunggulan Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng, Live Paging. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan match ke-15 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 2-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan Rino Fita, merupakan match ke-2 di court 4, dan dimulai sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 4-0 untuk keunggulan Rino Fita. Dan Rehan Noe Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan Rehan-Lisa, merupakan match ke-18, dimulai sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-3 untuk keunggulan Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Sementara itu, dua wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, mengutuskan untuk mundur, karena masalah cedera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.